Terima kasih. 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 Cuma ada lubang segini. Nggak bisa lihat wajah. Jadi tidak mungkin lihat dari refleksi mata, mempengaruhi bahasa tubuh, nggak bisa. Cuma ada simbol seperti ini. Oke. Kita coba eksperimen. Oke. Yang perlu dikonfirmasi adalah saya tidak mensapping apa-apa sama Biangka. Betul. Saya nggak minta Biangka untuk pura-pura. Bahkan Biangka tidak tahu apa eksperimennya. Betul. Ini targetnya. Ini targetnya, kamu pengirim, saya penerima, menggunakan ini. Lima kartu nama saya. Oke. Saya mulai dengan lembar yang kosong. Oke. Dan, speedo. Ini diacak-acak aja. Kita cuma pakai lima aja. Yang empat taruh di samping, satu taruh di tangan. Oke. Aku tunjukin ke pemirsa ya. Pegang di antara dua tangan ya. Oke. Kirimin ke saya. Kamu jangan mikirin simbol yang lainnya buat ngerjain saya ya. Nggak. Oke. Kamu dululah pas saya dulu buka. Barang, barang, barang. Oke. Satu, dua, tiga. Bisa gitu. Pas dibuka, terus disamain loh. Benar-benar itu sama gitu loh. Jadi aku takjub, aku nggak tahu kenapa bisa begini gitu. Mungkin kebetulan lagi. Coba lagi. Fokus yang di tangan kamu ya. Kirimin ke saya. Fokus ya. Oke. Kamu dulu apa saja dulu? Kamu dulu saya. Kok bisa gitu sih? Oke. Di situ semuanya benar itu membuat aku kayak, apakah ini benar-benar sesuai dengan buku itukah? Atau dia punya ilmu sendiri? Aku nggak ngerti gimana. Tadi kan saya yang di tes. Nah, sekarang yang di tes adalah Biangka. Ah. Oke, itu isinya aja. Berhubungan seperti ini. Kalau berhasil yang hebat Biangka, kalau gagal yang salah kamu. Ini dipengen di tangan kanan ya. Nah, kamu deal aja satu-satu. Lihat. Kapal gue mau stop, stop aja ya. Oh, oke. Update. Oke. Stop di situ. Oke. Lo taruh di situ. Oke. Stop di situ ya. Mm-hmm. Three choice. Mm-hmm. Ini yang tidak dipakai. Itu dibagi, saya nggak mau sentuh. Nah, diambil semuanya. Oke. Dibagi jadi dua, kiri kanan-kiri kanan. Oke. Sekarang pakai intuisinya. Pakai tangan kanan ya. Taruh tangan kanannya di atas tumpukan ini yang mana aja. Anytime mau stop di salah satu tumpukan, jatuhin aja. Oke. Tumpukan yang kamu jatuhin, itu yang dipakai. Nggak ada permainan kata-kata deh. Up to you. Mau gerak-gerak lagi terus jatuhin aja. Yakin? Ya. Oke. Yang paling atas diambil. Taruh di sini. Buka. Terbuka. Oke. Lagi. Yang kita mau stop, jatuhin tangannya aja. Ambil lagi. Taruh di sini. Oke. Di situ. Ambil lagi. Buka. Di situ. Ambil. Buka. Oke. Oke. Semua FFR saya nggak menyentuh tumpukannya. Di acak-acak dulu, kemudian di bagi jadi dua. Kalau kamu berhenti di tumpukan yang berbeda, ingat kan? Tumpukan yang kamu pilih, kartu teratasnya, kita buka. Ini kan hasilnya random semua. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ini hasilnya luar biasa. Kan hasilnya sesuai dengan eksperimen ini. Dan memang intuisinya tadi dipakai. Percaya atau tidak, intuisinya tadi dipakai ini buktinya. Ini kan dari tadi di sini. Saya pakai untuk mengilustrasikan cerita. Kenapa gue bisa? Ada apa dibalik ini semua itu jadi tanda tanya banget. Ini kan dari tadi di sini. Saya pakai untuk mengilustrasikan cerita. Ini kenapa bisa terjadi dengan tangan aku memainkannya? Kenapa gue bisa? Ada apa dibalik ini semua itu jadi tanda tanya banget. Sebetulnya saya bantu. Gimana cara ngebantunya? Perhatikan ini. Layout. Ya. Sebetulnya, Biangka sudah melihat simbol-simbol ini. Kartu-kartu ini sudah dilihat berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang. Sudah dilihat bahkan sebelum Biangka membagi kartu-kartu ini. Ingat nggak tadi eksperimen pertama waktu menggunakan kartu-kartu itu kan saya balik badan? Ya. Di saat saya melakukan eksperimen pertama itulah saya menanamkan informasi ini ke pikiran Biangka. Oke. Perhatikan ya. Perhatikan. Oke? Perhatikan. Acahid banget sih. Perhatikan dulu. Ya. Perhatikan. Itu bintang, itu juga kotak. Plus bulat. Ada roda. Ada bintang. Aku nggak di rak itu ada berbagai lukisan. Dan cuma tidak melihat detailnya. Tapi setelah Mas Romy menjelaskan dan terlihat dari kartu-kartu yang kita buka dan gambar-gambar yang ada di situ. Dan semuanya itu mengandung simbol-simbol yang sama. Bagaimana Biangka Liza dapat menebak dan menyusun setiap urutan kartu ISP tersebut agar benar? Eksperimen yang susah harus dimulai dengan eksperimen yang sederhana terlebih dahulu. Itu kenapa di awal saya membukanya dengan menunjukkan kepada Biangka Liza bagaimana cara menggunakan intuisinya. Karena jika kita mampu melakukan hal-hal sederhana terlebih dahulu, maka kita akan memperoleh yang namanya sense of achievement. Dan ini akan membuka pikiran kita pada banyak hal. Salah satunya adalah subliminal suggestion. Dengan menggantukan lukisan-lukisan yang memiliki basic design yang sama dengan kartu tersebut, secara tidak langsung akan mempengaruhi pilihan Biangka Liza untuk membentuk desain yang sama dengan lukisan-lukisan tadi. Itu kenapa Biangka mampu melakukan eksperimen tersebut. Lintas Imaji Takjub Terima kasih telah menonton!